Saat Risap yang datang ke dapur untuk mengambil air dan melihat ada Raina di sana. Raina bertanya kepada Risap bagaimana ia bisa membiarkan saudaranya ajai menikah dengan Raki yang tak mencintainya. Mohini dan keluarga bersiap untuk sarapan. Mohini bertanya kepada Maholtera apa yang akan merakap katakah kepada Anil. Semua orang lalu sarapan. Anil menyambutnya seolah tak terjadi apa-apa. Maholtera mengatakan bahwa pendeta memberi tahunya bahwa akan ada kejadian buruk yang akan terjadi. Pendeta lalu menyarankan mereka untuk melakukan puja malam ini dan menyelesaikan perenkahan hari ini. Anil lalu berkata bahwa mereka akan mengadakan resepsi besar. Ajai datang dan Anil mengucapkan selamat padanya atas pernikahannya. Risap mendengarnya dengan kesal. Aditya memberikan gelang hitam dan sindor putih untuk Mohini dan meminta Raki mengenakannya. Risap mengemasi tas Raki dan memintanya untuk berisap untuk kawin lari. Malhotra meminta Yuk menjaga Farun menjauh dan menjaga Risap karena ia bisa melakukan hal yang tak dapat dipercaya. Raina bertemu dengan Risap dan mengatakan bahwa ia tahu di mana Farun berada. Raina membawa Risap ke Haveli tempat di mana Farun berada. Mereka melihat penjaga dan bersembunyi di balik pagar. Sementara itu Raki meminta pembantu, Brahma Raksas untuk memakai atribut pengantin. Di lain sisi Risap dan Raina berhasil membebaskan Farun dan sambil berjelana menuruni tangga, Raina tergelincir dan terjatuh pada Risap. Sementara itu Mitali membuat Raki bersiap-siap. Wajah Bito berubah melihat gelang merah. Raki menelpon Risap dan mengatakan bahwa penikahannya dengan Farun harus terjadi. Bito berjalan di koridor dan berubah menjadi Brahma Raksas yang merasakan Raki mengenakan gelang berwarna merah. Naina dan pelayan melihat Bito berbalik menjadi Brahma Raksas dan menjadi ketakutan. Semua orang masuk ke kamar Raki dan melihatnya hilang. Ajoy menemukan surat dan mengatakan bahwa ia akan kawin lari dengan Farun dan ia tak ingin menikahinya. Risap meminta Raki memegang satu tangan dan membiarkan ia menikah dengan Farun. Pendeta datang dan bertanya apakah mereka tekah menikah. Mereka berdua sama sekali tak mengatakannya dan menunjuk pada Raki. Pendeta ketakutan dan mengatakan bahwa pernikahan tak mungkin terjadi melihat semua atribut pengantin. Sementara Brahma Raksas mengaum di luar kuil. Saat Risap yang datang ke dapur untuk mengambil air dan melihat ada Raina di sana. Raina bertanya kepada Risap bagaimana ia bisa membiarkan...